Alasan Mahfud MD ogah mundur dari jawabatan Menteri terkuat. Ada peran Prabowo? Saya bisa ngawasi dia. Dilansir dari Kila.com Coapres 03 yakni Mahfud MD menjelaskan alasannya tak mau mundur dari kursi Menteri. Seperti diketahui Mahfud MD saat ini menjawabat Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Paul Hukam. Meski menjawabat sebagai Menteri dan juga calon wakil presiden, Mahfud MD ogah mundur dari jawabatannya. Dilansir Kila.com dari akun Youtube Curhat Bank Denny Sumargo pada sunit 8 Januari 2024, Mahfud membeberkan alasannya. Secara belak-belakan, pasangan Cawapres Ganjar Pranowo ini menyebut terkait salah satu sosok. Sehingga ia ogah melepas jawabatannya meski saat ini tercatat sebagai Cawapres. Salah satu karena Prabowo masih menjawabat juga sebagai Menteri. Padahal Prabowo Subianto juga saat ini sebagai Cawapres berpasangan dengan... Ups, padahal Prabowo Subianto juga saat ini sebagai Cawapres berpasangan dengan Gibran Raka Buming Raka. Ada beberapa hal dari sudut taktis saja dulu ya, di luar soal strategi. Itu kan calon yang satunya Pak Prabowo, itu kan juga Menteri. Ada beberapa hal dari sudut taktis saja dulu. Itu kan calon yang satunya. Pak Prabowo itu kan juga Menteri katanya. Tidak mundur, saya jaga ini nih agar sana tidak terjadi penyalahgunaan memenang ada saya di sini. Gitu kan Ujar Mahfud. Menurutnya ia tak mau mundur, sehingga bisa mengawasi kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Kan saya bisa mengawasi dia, saya sudah bilang kalau Pak Prabowo mundur ya saya mundur juga deh gitu. Kalau enggak ya sudah saya jaga ini. Oh jaga-jagaan. Iya satu. Satu. Lalu, oh. Kan saya bisa mengawasi dia, saya sudah bilang kalau Pak Prabowo mundur ya saya mundur tegasnya kembali. Kalau enggak saya jagain ini, Ujar Mahfud di hadapan Denny Sumargo. Bukan hanya itu saja, menurut Pak Mahfud masih ada kerjaan yang mesti ia tuntaskan. Yang kedua memang banyak kerjaan-kerjaan yang demi negara saya kawal. Masih harus diselesaikan ya Pak. Masih harus diselesaikan. Memang banyak kerjaan-kerjaan yang demi negara saya kawal. Masih harus diselesaikan dan itu penting. Ujarnya kembali. Tapi saya juga tahu masalah etika pemerintahan, kemudian kedudukan etika di dalam hukum. Itu semua tentu saya pertimbangkan. Sehingga jika ia mundur, menurut laki-laki Aslan Wanhura ini belum tepat. Tapi saya juga tahu masalah etika pemerintahan, kemudian kedudukan etika di dalam hukum. Itu semua tentu saya pertimbangkan bebernya kembali.